Kali ini saya akan mengganti pelat. Pelat yang lama diganti dengan pelat yang baru karena sudah datang. Maka harus dilepas skrupnya. Ini tapi ini skrupnya di pautan di dalam bagaimana seperti apa kita coba lihat. Ya ini kita harus lihat pelatnya sudah center atau belum. Ternyata sudah center sehingga lubangnya yang penting kita bisa contoh untuk pelat yang baru. Tidak perlu pakai garisan pengaris lagi ya. Meminimalkan tools. Oke sekarang kita lepas. Ya kita lepas. Ternyata ada di dalamnya. Bautnya sehingga tidak perlu di rogoh dari bawah ya. Ternyata tidak bisa seperti itu. Kita pause. Ya untuk yang belakang kita juga ternyata sudah center ya. Sehingga kita bisa contoh posisi lubangnya. Cuman kayaknya terlalu agak ke atas. Nanti kita bisa turunin ke bawah sedikit. Kayaknya mepet ke atas ya. Ya saya lepas sekarang. Kalau melepas harus dipegang nanti karena dia jatuh ke bawah. Supaya tidak jatuh ke bawah harus kita pegang. Kalau jatuh ke bawah separuh. Artinya dia berputar. Kalau dia berputar maka dia berarti menggesek bodi mobil. Jangan sampai terjadi dia menggesek bodi mobil. Tapi terjadi. Taretan-taretannya. Ini harus kita angkat. Oke. Stop. Ya ini adalah rumahnya. Rumah dari. Rumah dari apa? Club nomor. Club nomor ya. Kita buka. Masih baru. Rumah solar juga. Tidak menjual ini ya. Kita khusus perlengkapan elektronik. Selamat pagi. Selamat pagi. Ini apa ini? Oh ini sudah ada rumahnya sendiri. Kita tidak pakai ini karena sudah ada itu. Ini. Serta NK-nya. Kemudian ini. Ini anu ini. Club nomornya. Cekup dimasukkan begini aja. Ya. Serta NK-nya. Tek. Dah. Selesai. Nah. Cuma begini aja dia. Oh bisa ya. Berarti harus dibalik masangnya. Begini. Begini. Berarti harus di-screw pakai ini. Ya. Kita pasin lubangnya. Nanti kita skrew pakai ini. Pause. Sudah. Kita sekarang pasang. Apa namanya? Rumahnya ini. Rumah pelat. Yang paling atas aja. Bukan yang disini. Atau apa lagi yang disini ya. Kenapa? Karena ini posisinya agak melengkung ke atas. Sehingga. Gak neken ini. Maka kita agak. Yang paling atas. Kita pasang. Pakai open ya. Ternyata masuknya sedikit. Ini juga. Kita pasang. Terus pakai open. Karena ternyata masuknya cuma sedikit. Kurang lurus ya. Kurang ke kiri ya. Ini ternyata. Kangan kiri harus kita perhatikan. Kurang lurus ya. Ini gesek kalau kita dorong. Kurang lurus ya. Kurang lurus ya. Ya. Saya kira ini sudah pas. Kurang lurus ya. Kurang lurus ya. Kurang lurus ya. Kita ngepasin Suzuki-nya ini ya. Oke Nah, nah lupa Ya Ini sudah terasa Kencengin aja ya Supaya gak lepas Jatuh di jalan Nah Langkah berikutnya adalah Out Ternyata disini kita tidak perlu Lubangin dua begini ya Ini pelat ini adalah intake Intake itu artinya Tidak sama sekali tidak Intake Sama sekali tidak tersentuh Dengan pengerusakan atau pembolongan Atau apapun Karena kuncinya ada disini Nah tuh Kuncinya sudah ada Tinggal pasangin kesini Sekrup Nah, itu dia Disini ya Oh iya Coba kita Masang Kelatnya Masukkan ini Ada tiga kuncinya Kita dorong Oke, sudah masang Kemudian ini kita pasang Posisinya begini Ini ya Tiga kuncinya Kita pasang Kurang ke atas Sedikit Ya, sudah terpasang Sekarang satu lagi Ya, ini pelat Nomor yang bagus Sayang kita tidak jualan ini Oke Jadi Ini untuk yang di belakang Kita akan pasang juga Sudah siap? Ya, ini sekarang kita masukin yang belakang Yang belakang ini kita paskan S-nya di tengah pas Sekarang kita pasang Ini di baris yang paling atas ya Kalau di depan tadi Setelah kita baris Baris pasang yang paling atas Ternyata Dia itu Kelihatan kurang bagus Karena Ada jendulan yang mau gak buang Ada jendulan yang mau gak buang Nah, sekarang yang ini Ini kita pasang yang paling atas Karena memang posisi Sudah paling atas Sudah ada kena kamera Itu hampir kena kamera Ya Ini sangat praktis ya Caranya Tinggal sorong di sini Akan Selesai Nah, kuncinya Yang bawah Itu pakai ini Seprek Seprek Itu tak Ini pasang disini Seprek Terdiputer Ya, hanya gitu aja Seperhana Tetapi sangat bermanfaat Ini Satu lagi saya kira ini dilepas ini kita skrupkan selesai tutorial mengganti coba kita lihat dari agak jauh apakah miring atau tidak tidak ya oke, sudah sempurna sudah sempurna oke, terima kasih